Dan kita beralih ke fakta lainnya. Dua minggu terakhir, beberapa aksi pemotor lawan arah menjadi sorotan dan viral. Aksi pengendaraan melawan arah bisa dikatakan kejahatan, karena dengan sadar dan sengaja melakukan lawan arah dan mengancam nyawa orang lain. Good people, fenomena motor melawan arah sudah lama terjadi. Masalah kedisiplinan ini sering dianggap biasa saja, sehingga tak ada sanksi yang tegas. Akhir-akhir ini, fenomena ini jadi perbincangan hangat di masyarakat. Good people masih ingat peristiwa ini. Ya, ini kasus viral pertama terkait kasus motor yang melawan arah di daerah tebat Jakarta Selatan. Diduga, aksi kerujuan ini buntut dari aksi pembuatan konten dari YouTuber yang menjegat pemotor yang melawan arah. Usai peristiwa tersebut, polisi pun menempatkan mobil elektronik traffic law enforcement di jalan tersebut. Selang satu pekan, aksi lawan arah pemotor berujung kecelakaan. Empat motor yang mengangkut tujuh orang melawan arah dan tertabrak truk di jalan lenteng Agung Jagakar saja, kata Selatan. Akibatnya, lima di antaranya terluka. Lawan arah merupakan pelanggaran serius dan merupakan kejahatan. Karena sang pengendara dengan sengaja melanggar lalu lintas dan membahayakan nyawa orang lain. Melawan arah adalah sebuah kejahatan karena itu melanggar lalu lintas. Kelasannya begini, kalau misalnya kenal potbrong aja itu sampai ditilang polisi dan itu tidak membahayakan tapi mengganggu, itu ditilang. Bagaimana orang yang melanggar lalu lintas yang bisa melukai bahkan menghilangkan nyawa orang dibiarkan. Sejatinya, setiap pengendara harus memiliki dua kemampuan dalam berkendara. Pertama, menguasai kendaraan atau dapat mengembudikan kendaraan baik dalam keadaan normal dan darurat, atau disebut hard skill. Yang kedua adalah soft skill, seperti empati, santun dan stopan. Kemampuan inilah yang tidak dimiliki oleh pengendara kebanyakan. Yang soft skill ini adalah bagaimana mereka berempati, berbagi jalan, mengalah, sopan. Dan ini kurang di Indonesia. Karena apa? Karena penegakan hukum yang lemah, sehingga banyak sekali dari pengendara yang melanggar lalu lintas. Terkait kasus kecelakaan lawan arah tersebut, lawan arah dalam hal ini pemotor, dinilai bersalah. Mereka memicu terjadinya kecelakaan. Dalam keterangan resi tertulisnya, Jasar Harja juga menolak memberikan santunan terhadap pemotor yang mengalami luka akibat menabrak truk saat melawan arah. Karena kecelakaan itu adalah akibat hukum. Dari kesalahan dia menabrak arus, maka dia harus menanggung rekosik itu sendiri. Yang malah bisa lebih berat apabila yang tertabrak oleh sepeda motor mengalami lecet dan sebagainya, si pemotor harus menanggung, umamanya melawan arus menabrak mobil. Mobilnya pecah dan begini, yang menabrak arus, pemotornya harus menanggung. Seperti itu. Double kesalahan. Jika berbicara soal berkendara, sebaiknya perlu diingatkan bahwa kendaraan yang kita bawa adalah sebuah mesin. Tugas pengendara, salah satunya adalah menjaga perilaku berkendara dengan baik dan benar. Isan Syori melaporkan untuk NET.